Halo, kali ini kita pembelajaran pertama, kita mengenai pembelajaran ya, ini adalah termasuk materi pertama kita dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi, jadi di pertemuan pertama ini tentang pembelajaran, apa itu pengertian belajar, pembelajaran itu berasal dari kata, dua kombinasi kata, belajar dan mengajar ya, jadi kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah kegiatan berproses, artinya berproses disini adalah dari yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Kemudian apa saja yang termasuk dalam tahap pembelajaran, yang pertama adalah tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi, biasanya pertama kali kita belajar itu dari orang tua kita, dari ibu kandung kita, dari ayah kita, dari keluarga kita, kemudian kita sampai umur 7 tahun atau 6 tahun, kita masuk ke jenjang sekolah ya, jenjang pendidikan dasar, itu kita mendapatkan lagi informasi dari guru kita, dan kita bisa mendapatkan informasi dari mana saja, dari majalah ya kan, dari internet, dari koran, segala macam semua belajar. Kemudian yang kedua adalah tahap storage, tahap storage ini adalah tahap penyimpanan informasi, jadi setelah kita mengenal sesuatu, setelah kita belajar sesuatu, kita akan mengingatnya, menyimpannya dalam pemikiran kita, apalagi kalau kita menghadapi hal yang pernah kita pelajari, ya kan, oh ini yang saya pelajari dahulu, jadi itu ya, ada kalanya kita, oh remind, mengingat kembali. Kemudian tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi, ini yang saya bilang tadi adalah tahap mengingat kembali. Ciri-ciri perilaku belajar, jadi ketika orang yang mengalami proses belajar, dia akan mengalami perubahannya, ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah terjadi secara sadar, jadi kalau kita tidak mood dalam belajar, kita tidak akan males ya, artinya tidak mau ya, tidak ingin belajar sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kalau belajar, oh ini enak nih, oh ini tertarik, ada topik yang sesuatu yang menarik menurut kita, kita benar-benar fokus dari awal sampai akhir proses pembelajaran kita fokus, kita menerima apa yang disampaikan oleh sang guru, ataupun yang pemberi materi atau informasi. Kemudian yang kedua adalah bersifat kontinu dan fungsional, artinya berjalan terus-menerus dan bersifat dan berfungsi, ya kan, bermanfaat. Kemudian C, bersifat positif dan aktif, ya tentunya ketika kita belajar bahasa Indonesia, kita mengenal kata-kata ini, kita terus belajar berbahasa yang baik, kita belajar agama, oh ternyata ini tidak boleh, dan terus-terus-terus kita akan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh pengajar kepada kita. Kemudian bukan bersifat sementara, jadi ada, belajar itu sifatnya itu adalah sampai akhir hayat ya sifatnya. Kemudian E, bertujuan dan terarah, ya kalau kita belajar tentunya kita akan terarah, tetapi kalau kita tidak belajar, maka kita kadang-kadang ya, artinya belajar itu bukan sekolah saja, tetapi belajar menerima hal-hal positif, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah, ya kan. Kemudian F, mencakup seluruh aspek tingkah laku, nah jadi semua segala tingkah laku, itu nampak dari orang yang mengalami ciri-ciri belajar, ya kan. Artinya kalau orang yang melakukan kejahatan dan terus-terus selama tidak pernah berhenti melakukan kejahatan, berarti dia mengalami kegagalan, dia tidak belajar dari kehidupannya. Artinya kalau seandainya kalian ada yang jatuh cinta, kemudian di main serong, ya kan, kemudian tetap cinta sama dia, berarti kalian tidak mengalami apa, tidak belajar dari peristiwa tersebut, tetap di situ saja, itu artinya kalau orang dibilang bodoh ya, aku mau ya sama itu, aja padahal udah tahu dia selingkuh, tapi masih mau aja ya kan, kayak seperti itu ya. Nah itu tadi, sebagai contohnya. Kemudian, apa yang dimaksud pembelajaran? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya pembelajaran merupakan suatu proses kombinasi dari belajar dan mengajar. Nah, rancangan pembelajaran yang baik dan benar itu seperti apa? Yang pertama adalah diselenggarakan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik. Yang kedua, didesain relevan dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, tersedia media dan sumber belajar yang dibutuhkan. Dan yang keempat, penilaian hasil belajar dilakukan secara formatif. Jadi, yang pertama diselenggarakan dengan pengalaman nyata. Jadi, kalau seandainya sesuatu pembelajaran yang bersifat abstrak, itu sulit diterima oleh siswa. Kenapa? Karena abstrak, susah. Apa ya, apa ya, kayak gitu kan, kok nggak bermanfaat juga pada kehidupan kita. Tapi kalau kita belajar tentang kehidupan nyata, ya apa segala sesuatu pembelajaran yang diaplikasikan ke kehidupan nyata kita, oh ini bermanfaat, oh ini yang disampaikan oleh guru kayak gini, berarti ya nanti saya buat bisnis ini seperti ini, kayak gitu. Kemudian didesain relevan dengan karakteristik siswa. Kita harus memahami karakteristik siswa. Kalau pintar ya, berarti enak ya mengajari. Tapi kalau dia agak sulit proses penerimaan informasinya, maka kita harus merancang sebuah pembelajaran itu agar bisa diterima oleh siswa. Kemudian tersedia media dan sumber belajar yang dibutuhkan. Ini sangat diperlukan sekali oleh guru dan pendidik ya tentunya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Agar mempermudah siswa mengerti materi yang kita ajarkan. Kemudian penilaian hasil belajar dilakukan secara formatif. Jadi kalau bisa, ketika kita ingin mengetahui apakah yang kita sampaikan itu sampai kepada siswa, apakah dia ingat apa yang kita sampaikan, kita perlu ada ujian. Ujian apa? Biar sama-sama dibuatlah ujian formatif. Kemudian hasil belajar itu ada tiga. Yang pertama, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi tidak hanya saja dinilai pintarnya saja, tetapi harus dilihat juga afektifnya, sikapnya ada nggak perubahan, psikomotornya ada nggak tingkah lakunya berubah. Itu harus semua dinilai. Kadang ada orang yang pintar belum tentu afektifnya bagus, psikomotornya bagus, makanya harus dibuat kompleks agar semua selaras berjalan menjadi lebih baik. Nah, di sini ada beberapa hal, kata kunci ketika bagaimana sih ya cara membuat sebuah pertanyaan agar bisa merangkum tiga anah hasil belajar tadi. Merangkum tiga, apa tadi ya, kognitif, afektif ya, hasil belajar. Bagaimana caranya ya kita menggunakan ada kata kerja operasional dalam taksonomi belum. Jadi kita di sini dipandu, ada kata kuncinya. Jadi ketika kita mau membuat soal, soal ini termasuk apa ya, kategori apa? Kalau bisa, anak-anak itu yang peserta didik diberi soal yang bersifat karakteristik, soal yang memiliki tingkat berpikir tinggi, jangan tingkat berpikir rendah. Jadi buat pertanyaan tingkat tinggi, jangan pertanyaan tingkat rendah. Tingkat rendah itu seperti apa? Adalah pertanyaan yang sifatnya mengingat, menghapal. Jadi dikit-dikit dia menghapal, melihat buku. Tapi bagaimana caranya membuat dia untuk bisa berpikir? Contohnya adalah pertanyaan yang ada gambarnya. Dia melihat, kira-kira ini gambar apa? Oh iya ini gambar keringat, itu termasuk dalam kategori pertanyaan tingkat tinggi. Kemudian peristiwa yang terjadi sehari-hari. Kenapa kalau kita melihat hantu kita merinding, apa yang terjadi? Kita harus tahu itu, kayak gitu. Jadi oh ternyata ini, oh ini. Kenapa kita memotong bawang? Kita jadi menangis, ya kan? Memotong cabai tidak, memotong kol tidak. Kok pakai bawang saja? Itu adalah hal-hal yang, oh ternyata dari proses pembelajaran yang tadi itu, kita bisa tahu itu adalah pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Yang istilahnya pertanyaan itu mengajak kita, membawa kita ke pertanyaan apa berpikir tingkat tinggi. Jadi kita akan lihat ya, disini taksonomi belum, yang dipakai adalah taksonomi belum yang sudah revisi. Jadi ada yang sebelum revisi dan ada yang sudah revisi. Contohnya, perbedaannya yaitu kalau yang ungu, blok ungu ini, yang dibawa ungu ini adalah yang lama. Yang lama dan yang merah ini adalah yang baru. Jadi disini hanya perubahan pada C5 dan C6-nya. Nah, C5 disini sintesis itu tidak ada lagi, dia berubah menjadi evaluasi ya. C6 itu evaluasi, dia berubah menjadi kreasi. Jadi C6 menjadi C5, sintesis itu hilang. Dia menjadi C6 sekarang kreasi. Nah, itu ada kata-kata kuncinya di bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya karena ini berbayang-bayang, ini ada ranah afektifnya A1, A2, A3, A4, A5. Ini ada kata kunci pertanyaannya. Mengikuti, memantuhi, meminati. Nah, itu ada kata kunci. Coba kita lihat. Nah, ini adalah taksonomi belum. Nah, jadi yang Mumi sampaikan, tadi kan taksonomi belum yang disini ini yang sudah revisi ya, sudah berubah. Jadi pakai ini nih. Jadi yang harus tiba C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi C1 itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 kreasi. Ini ada kata kerja ranah afektifnya, ada kata-kata kuncinya. Ini juga harus dipahami karena ada kata-kata yang sama. Tetapi dalam penjelasannya itu berbeda. Nanti kalian coba baca yang di atas. Itu adalah penjelasannya. Kalian baca. Saya kasih juga file. Ini kan sudah nanti bisa diklik, bisa link langsung ya. Nah, di sini dijelaskan ada pemikiran rendah ya. Pemikiran domain kognitif yang bersifat berpikir tingkat rendah. Jadi pengetahuan, pemahaman, sampai aplikasi, itu termasuk ranah C1, C2, C3 itu berpikir tingkat rendah. Jadi usahakan kita membuat juga pertanyaannya. Itu boleh C1, C2, C3 kita pakai, tapi jangan terlalu banyak. Di dalam membuat soal. Lebih bagus yang C3, C4, C5, C6. Nah, ada analisis, ada sintesis, ada penilaian atau kreasi. Dia membuat projek. Jadi kan kadang-kadang kita contoh membuat projek soalnya apa? Contohnya, dari proses pembuatan A, apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Apa yang terjadi pada proses pembuatan A, B, C? Nah, itu kan pembuatan dengan sifatnya itu adalah projek ya. Kemudian itu, nah ini ada kata kerja ranah psikomotor, ada menirukan, ada menirukan, memanipulasi, kemudian ada pengalamiahan, artikulasi. Nah, ini ada kata-kata kerjanya, nasionalnya dalam membuat pertanyaan. Nah, ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, indikator hasil belajar. Apa saja indikator hasil belajar itu? Apakah pembelajaran yang Anda lakukan berhasil? Ada dua indikatornya, ada dua kriteriannya. Yang pertama, kriteria dilihat dari sudut prosesnya. Nah, pertanyaannya, apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu? Kalau dipersiapkan terlebih dahulu, berarti memberikan hasil belajar yang bagus pastinya. Apakah kegiatan siswa, apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru? Tentunya kalau dimotivasi, tentu akan lain hasilnya. Apakah guru memakai multimedia? Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai sendiri hasil belajar dan dicapainya? Artinya ketika kita memberikan ujian formatif, ujian tersebut, lembar yang sudah kita pereksa, kita kembalikan kepada siswa agar dia bisa menilai hasil kerjanya seperti apa. Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup menyenangkan dan merangsang siswa belajar? Kalau tidak menyenangkan, bagaimana ya kan? Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup? Harus ya, harus. Agar bisa mendukung proses pembelajaran. Nah, yang kedua kriteria ditinjau dari hasilnya. Apakah terjadi perubahan tingkah laku? Pada diri siswa, jika perubahan tingkah laku itu mengarah ke yang baik, berarti hasil belajarnya bagus, pembelajarannya bagus. Apakah diaplikasikan di kehidupan setiap hari? Jika diaplikasikan, diingat oleh siswa, dipraktikkan, itu malah bagus. Kemudian, apakah pembelajaran dapat diingat selamanya? Ini yang paling harus dilakukan. Agar supaya apa? Agar sampai sekarang, sampai nanti tua itu akan bisa diajarkan oleh anak kecunya, itu berarti pembelajaran kita harus. Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukkan oleh siswa akibat dari proses pengajaran? Kita harus yakin ya. Kita harus yakin, kita harus bisa merubah, apa sih namanya, siswa itu, baik kognitifnya, baik afektifnya, baik psikomoternya itu, dari hasil pembelajaran yang kita berikan. Nah, sebagai contoh, saya telah membuat sebuah lagu, ini lagu yang saya ciptakan pada tahun, bukan ciptakan ya, hanya lirik yang diciptakan, itu tahun 2011, itu saat saya mengajar ya dulu. Nah, lagunya ada, ada dua ya, sebenarnya ada beberapa, cuman saya yang paling suka ini aja, nih, jenis batu-batuan dan rangka manusia. Yang lagu pertama, tiga jenis batuan, beku sedimen metamorf, batu-batu tersebut, ada jenis-jenisnya, batuan beku, dari bekuan magma lava, batuan sedimen dari endapan, batuan, batuan metamorf, berubahan batuan, beku sedimen, la, 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 aku senang sekali, batu-batuan, la, 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 aku senang sekali, batu-batuan, la, 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 aku senang sekali, batu-batuan, berikutnya, tentang rangka manusia, itu diambil dari lagu, Ampar-ampar pisang tadi ya, aku punya rangka, rangka ada fungsinya, untuk menegakkan badan, dan melekatnya otot, serta memberi bentuk pada tubuh, aku punya sendi, sendiku ada lima, engsel pelana, peluru putar geser, engsel pelana, peluru putar geser, jadi, nah, tugasnya, nah, cobalah kalian membuat lagu, materi lumut, kelas 10, dengan menggunakan instrumen lagu berikutnya, ada linknya, nanti kita coba, tugas upload di medsos youtube, pribadi masing-masing, kirim link ke WAG evaluasi, link ke WAG boleh, kalau kalian juga, mau kirim link di komentar, juga boleh ya, tapi, kirim langsung aja, ke grup kita, bagi yang lain, mau coba buat lagu, dengan, nada, yang ada di sini, kalian boleh buat di kolom komentar, nah, tugas paling lama, dikumpulkan minggu depan, tanggal 1 Oktober 2020, kita coba dengarkan di lagu apaan sih ya, Terima kasih telah menonton! 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 Dengan lirik seperti itu Dengan lagunya nada seperti itu Nah dikumpul Paling lambat itu Minggu depan itu paling lambat Tanggal 1 Oktober 2020 Nah jika ada Pertanyaan Boleh Dibuat di kolom komentar Kita akan Jawab bersama-sama Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Dalam materi Pembelajaran kali ini Saya ucapkan terima kasih